Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel bahasan video Ini dia guys, bolu kukus nutrisari ekonomis Ada yang suka gak nih? Ini ekonomis karena bahan-bahannya itu murah dan mudah didapat Selain itu juga bisa dibuat dengan menggunakan 2 telur atau 1 telur Yang ini lembut banget ya guys, hasilnya itu melimpah dan bikin nagih Pastinya cocok banget untuk camilan keluarga ataupun ide usaha Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out Bahan dan cara membuat Bahan yang dibutuhkan yaitu 180 sampai dengan 200 gram gula pasir sesuai selera 2 butir telur Setengah sendok teh garam halus 2 tetes vanilla essence Atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk Sesuai selera Mixer hingga gula pasir larut Dengan kecepatan sedang Durasinya itu sekitar 2 sampai dengan 3 menit Setelah gula larut Tambahkan 1 sendok TSP atau TBM atau ovalet juga boleh Mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan mengental Durasinya itu sekitar 10 atau 15 menit tergantung power mixer ya guys Ini baru di mixer 8 menit juga Hadonannya itu sudah mengembang dan kental Karena emang kualitas mixer Mitochiba ini tidak kaleng-kaleng ya Jadi power mesinnya ini mencapai 16.000 RPM Sehingga kerja mixernya juga bisa lebih efektif dan lebih cepat Catat Oke guys Jika sudah mengental Turunkan kecepatan mixer Kemudian Tambahkan 1 sampai dengan 2 sase Bubuk nutrisari Dengan rasa sesuai selera Dan ini saya menggunakan 1 sase Nutrisari Rasa jeruk nipis Oke Masukkan Kemudian Tambahkan juga 250 gram Atau sekitar 16,5 sendok makan Tepung terigu serba guna Masukkan tepung terigu secara bertahap Masukkan juga 250 ml larutan santan Ini adalah 65 ml santan instant kara Yang dimix dengan air bersih Hingga volume 250 ml Atau bisa juga diganti dengan 1 sase Susu kental manis Yang dimix air hingga volume 250 ml Masukkan larutan santan Dan tepung terigu secara bertahap Dan bergantian Sambil lanjut dimixer dengan kecepatan sedang Hingga adonan tercampur rata Dan licin Terima kasih telah menonton Garullah Yuk Tekan maning gue cindile lah Hehehe Ngerewe gubyung ookat makikwe lah Diam mongin malah mendelok Wes angle Angkel Angkel Angle Angel Anggender Temen tuturan mo Well guys Jika adonan sudah rata dan licin Matikan mixer Terakhir Tambahkan 20 ml Atau sekitar 4 sendok makan Minyak goreng Aduk balik dengan menggunakan Sepatula hingga rata Selanjutnya Jika suka Bagi adonan menjadi 2 atau 3 bagian Seperti ini Lalu Tambahkan 2 sampai Dengan 3 tetes pewarna makanan Sesuai selera Dan ini saya tambahkan Pewarna-warna merah cabai Sementara untuk yang satunya ini Ditambahkan pewarna makanan Warna kuning tua Seperti ini Aduk rata Jadi deh Sekarang adonan siap dicetak By the way Jangan lupa Panaskan kukusan Hingga benar-benar panas Sambil menunggu kukusan panas Siapkan juga secukupnya Cetakan kue talam Seperti ini ya Agar tidak rawan lengket Oles bagian dalam cetakan Dengan margarin Atau minyak goreng Oles tipis-tipis Secara merata Seperti ini ya Jika cetakan sudah dioles semua Tuangkan adonan Kedalam cetakan Sampai hampir penuh Yaitu sekitar 3 perempat bagian Dari tinggi cetakan Lakukan sisanya Hingga habis Nah ini dia Satu resep ini Itu bisa jadi sekitar 33 sampai dengan 34 buah Sekarang adonan siap dikukus Jika kukusan sudah panas Segera masukkan ke dalam kukusan Lalu tutup Jangan lupa Bungkus tutup kukusan Dengan kain bersih Agar air wapnya itu Tidak turun ke atas Permukaan bolunya Oke guys Sekarang ini dikukus Selama sekitar 15 sampai dengan 20 menit Hingga matang Dan ini dia guys Setelah dikukus 20 menit Bolu kukus nutrisari Sudah matang Diamkan sekitar 15 menit Kemudian Keluarkan bolu dari cetakan Seperti ini ya Jika agak sulit dikeluarkan Ketuk-ketuk pelan Seperti ini Oke Selesai Jika sudah dingin Hias bolu nutrisari Hias bolu nutrisari Sesuai selera Dan ini Saya menggunakan coklat batang Yang dibungkus plastik segitiga Kemudian dilelehkan Dengan cara disimpan Di dalam rice cooker Kemudian hias seperti ini Jika cuma dihias dengan sedikit coklat begini Bolu nutrisari ini masih bisa dijual Dengan harga seribu rupiah Per satu buah Jadi Emang sangat terjangkau Dan menguntungkan ya Untuk info yang lebih jelas Silahkan klik Di deskripsi video ini Catat By the way Jika tampilan bolunya itu Ingin terlihat lebih mewah Kita bisa menghiasnya Dengan menggunakan Gampes flower Seperti ini Topping dengan Gampes flower Seperti ini Tuh hasilnya terlihat Lebih cantik kan ya Pastinya Jika dihias begini Harga jualnya itu juga Jadi bertambah Yaitu di kisaran Seribu lima ratus Sampai dengan Dua ribu rupiah Per buah Wow Amazing Bolu kukus nutrisari ini Lembutnya itu Bisa bertahan selama Dua sampai dengan Tiga hari Di suhu ruang Pastikan bolu Disimpan Di wadah tertutup Agar tidak Rawan mengeras Jika tidak langsung Dimakan Simpan bolu Di dalam kulkas Agar lembutnya itu Bisa bertahan Hingga lima hari Dan ini Cuma saya bungkus Dengan plastik OPP Jadi kemasannya itu Kurang mewah ya Karena Emang cuma mau Dimakan sendiri gitu Jika ingin dijual Agar terlihat Lebih wow Kita bisa Mengemasnya Dengan menggunakan Plastik mica Ukuran A6 Seperti ini Atau dikemas Dengan mica besar Seperti ini Juga cantik Intinya sih Silahkan Di packing Sesuai Kebutuhan Catat Oke guys Berikutnya Tips dan trik Seputar Bolu kukus Nutrisari Untuk penggunaan Minyak goreng Dalam resep ini Sebenarnya itu Bisa dilewatkan Karena Karena Emang Jika tanpa Menggunakan Minyak goreng Juga Bolunya itu Masih bisa Empuk Dan lembut Seperti ini Cuma Teksturnya itu Terlihat kurang Mulus Karena Fungsi penggunaan Minyak goreng itu Salah satunya Adalah Untuk memperhalus Tekstur Pori-pori Bolu kukus Selain itu Juga Jika Minyak goreng Dilewatkan Hasil Bolu Jadi Lebih ringan Dan Lebih banyak Secara Kuantitas Cuma Efeknya itu Tampilan Tekstur Pori Bolu Jadi Rawan Kurang Halus Catat Pastikan Sebelum Digunakan Cetakannya itu Dioles margarin Atau Minyak goreng Tipis-tipis Agar Nantinya itu Tidak susah Dikeluarkan Cuma Sebaiknya Kenali Jenis cetakan Yang kita gunakan Karena Gak tau kenapa Ada jenis cetakan Yang walaupun Sudah dioles Dengan minyak goreng Hasilnya itu Masih tetap lengket Dan susah Dikeluarkan Setelah Bolu matang Seperti yang Saya gunakan Ini Misalnya Ini Walaupun Sudah dioles Minyak goreng Sampai merata Juga Ternyata Hasilnya itu Jadi lengket Dan susah Dikeluarkan Seperti ini Bolunya itu Jadi kurang Mulus Ya guys Kapan hari itu Malah Hasilnya itu Lengket Total Dan jadi Kacau Balau Seperti ini E Eh Ternyata Setelah Setelah Dipoles Dengan margarin Walau Dengan Menggunakan Resep Yang Sama hasilnya itu bisa terlihat lebih mulus seperti ini. Atau bisa juga menggunakan karlo yaitu dengan cara mencampurkan minyak goreng, margarin, dan tepung terigu dengan perbandingan satu-satu-satu dan diaduk rata. Nah, begini nih jadinya. Kemudian oleskan tipis-tipis ke dalam cetakan. Dengan penggunaan karlo ini juga kemungkinan bolunya lengket di cetakan itu bisa diminimalisir. Catat. Saat mengukus bolu, gunakan api sedang cenderung agak kecil ya guys. Jadi hindari penggunaan api besar karena jika apinya itu kebesaran sedikit saja, maka bolu nutrisari jadi terlihat agak ngakak. Hehehe, seperti ini. Catat. By the way, jika satu resep ini itu terlalu banyak, kita bisa mengkonversikan takaran resep ini dengan cara dibagi dua persatuan bahan. Jadi semua takarannya itu dibagi dua, sehingga telurnya itu cukup menggunakan satu butir. Cuma untuk nutrisarinya itu sesuai selera saja ya. Jadi bisa menggunakan setengah saseh atau satu saseh sesuai selera. Intinya sih jika takaran nutrisarinya itu lebih banyak, maka rasa kecut pada bolunya itu juga jadi semakin kuat dan nendang. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat bolu kukus nutrisari ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah, semoga bisa sukses. Dunia dan akhirat. Amin. Oke, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!